Noah berjalan pulang dengan langkah cepat dan senyuman di wajahnya. Dia baru saja menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama putri Sabina, teman masa kecil dan cinta bertamanya, di Cafe Love Story. Mereka mengobrol santai sambil minum kopi, dan Noah merasakan gelombang kebahagiaan dan harapan. Dia sampai di rumahnya, ingin sekali memberitahu keluarganya tentang perasaannya terhadap Sabina. Tapi dia mendapati rumahnya kosong. Dia merasakan sedikit kekecewaan, tapi dia memutuskan untuk tidak membiarkan hal itu merusak suasana hatinya. Dia perlu mengungkapkan perasaannya, jadi dia menuju ke ruang seninya dan mengambil kuasnya. Noah mulai melukis, membiarkan inatannya tentang Sabina mengalir ke dalam kanvas. Dia sudah mengenalnya sejak taman tanah-tanah, dan mereka selalu dekat. Mereka teman sekelas, mengikuti kelas piano yang sama, klub kuda yang sama, dan sekarang kelas melukis yang sama. Sudah lebih dari satu dekade berlalu, namun Noah masih mengingat setiap detail, senyuman dan mata biru indah Sabina. Noah menuangkan kreativitas, kreativitas, cinta, dan semangatnya ke dalam lukisannya, membayangkan setiap tahapan kehidupannya bersama Sabina. Dia mengingat pertemuan bersama mereka, dan percakapan mereka. Dia memikirkan minat mereka yang sama, lelucon mereka, dan impian mereka. Noah menyelesaikan lukisannya, dan melangkah mundur untuk mengagumi karyanya. Dia pernah melukis potret Sabina, tapi tidak seperti sekarang. Saat ini, dia melukis Sabina seperti saat masih kecil. Seperti pertama kali dia melihatnya, dan jatuh cinta padanya. Dia tersenyum, merasakan cahaya hangat di hatinya. Ia berharap Sabina menyukai lukisannya, dan Sabina akan mencintainya, sebagaimana Noah mencintainya.